Apalagi ini ada satu lagi pertanyaan yang, eh ini aku rafin dulu gak apa-apa ya? Gak apa-apa, sambil ngambil sun masya-masya aja. Masya Allah, ini tema kita hari ini bagus banget jamaah. Karena mungkin banyak juga yang berpikiran, oh ini sunnah atau bita atau apa. Tapi udah kita pelajari pagi hari ini. Alhamdulillah aku juga dapat belajar mengenai niat yang tadi itu. Masya Allah, nih ada pertanyaan yang udah aku catat nih. Harus aku tanya sama Ustadz Bani Hasim. Karena sebagai orang awam, sebagai orang yang baru belajar, aku sendiri juga baru denger lagi nih mengenai yang ini nih, Ustadz Bani. Katanya, ini maaf ya aku nanya kayak gini bukan berarti Ustadz Bani pernah hidup di zaman itu ya. Katanya kata orang zaman dulu ya, kata orang zaman dulu. Selalu menyembeli kurban setiap tanggal 10 rojab. Yang namanya itu atiroh atau rojabiah. Nah ini termasuk sunnah atau bid'ah. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Bani Hasim, silahkan. Alhamdulillah masih ketemu dengan orang zaman dulu. Siapa kisah ya? Dibalikin. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Sebelum Islam datang, masyarakat-masyarakat yang hidup di zaman sebelum datangnya Islam itu memiliki kebiasaan-kebiasaan. Atau ritual atau sesuatu yang biasa dilakukan. Nah di antara ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan ini ada yang dilanggengkan oleh Islam, ada yang direvisi oleh Islam, dan ada yang dihapus oleh Islam. Disebut dengan syara'umman qobelana. Ada yang dilanggengkan oleh Islam seperti kebiasaan masyarakat jahiliah itu menghormati tamu begitu luar biasa. Nah jadi kalau datang tamu, wah itu gak tanggung-tanggung, dia gak ada pun diadadain. Ini tradisi yang bagus menghormati tamu, maka dilanggengkan oleh Islam. Ada yang direvisi seperti akikah itu ada, tapi caranya beda, disembelih kambing setelah itu dikucurkan darahnya itu ke rambutnya. Akikahnya tidak hilang tapi direvisi, diperbaiki, dikasih tambahan ini-ini yang bagus, yang tidak bagus, buang. Ada yang sama sekali tidak dilanggengkan dan tidak direvisi, malah dibatalkan, dihapus. Apa itu? Di antaranya adalah atirah ini, yaitu kebiasaan menyembelih binatang di bulan Rajab. Kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih, rewet Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, la fara'a wa la atirata. Tidak ada lagi yang namanya fara' dan atirah. Apa itu fara'a? Fara' itu biasanya anak kambing atau anak unta yang pertama. Anak sulung kalau pertama ya. Anak sulung dari unta atau kambing itu yang disembelih. Dan sembelihnya kapan? Di bulan Rajab. Atau atirah, atirah adalah menyembelih binatang setelah mereka puasa selesai itu. Mereka menyembelih binatang lalu makan-makan. Id, semacam lebaran lah, lebaran Rajab. Nah kebiasaan ini dilakukan kata Imam Hasan Al-Basri oleh masyarakat jahiliyah. Begitu Islam datang dihapus, tidak ada lagi itu. Jadi kita tidak perlu lagi mengkhususkan menyebelih binatang di bulan Rajab ini. Cari lagi anak sulung. Ini anak pertama atau anak kedua kambing? Repot sekali. Bingung juga. Jadi syariat kita ini tidak memberatkan. Tapi membuat keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Maka lakukan Islam dalam syariat agama kita ini yang mudah. Insya Allah itu pun sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam syurganya Allah SWT. Jadi atiroh atau kebiasaan menyembelih binatang di bulan Rajab sebagai Id Lebaran itu tidak ada lagi. Tapi dulu pernah ada. Dulu pernah ada. Terus itu dihapus oleh Islam. Dihapuskan masya Allah. Terima kasih untuk penjelasannya. Jazakallah khair masya Allah. Terima kasih.